Dengan bersepeda itu kita tuh betul-betul membirukan langit Belajar hidup dengan alam Muka pintu, tutup, sembunyi-sembunyi, pulang nyuci Tadinya ingin menghindari komplek kosok Justru kita masuk ke daerah komplek Dengar dong, dang, dang, dang Kita makan dulu Kita makan dulu Hmm Hmm Ini kek banget Memang Dodol ini adalah apa ya Kalau kita ngobrol itu harus temenin sama Dodol Tapi emang ini luar biasa sih Dodol itu Iya Luar biasa Kang Asep, emang setau Kang Asep Dodol di Garut itu Dodol apa? Ya ini buat saya sendiri mungkin Dodol Pikli ya Yang saya kenal gitu Dodol Piknik Benar Jadi saya sebelum saya lahir Dodol Pikniknya udah lahir Yes Ya kan Itu dulunya Benar banget Pak Haji Iton Yes Betul kan Itu sejarah Mungkin si Kang Asep udah tau sih sejarahnya Dodol di Garut itu seperti apa Nah ini ya Kalau orang bilang Api Atto Hmm Karena Kenapa dia gak bisa lepas dari sepeda Oke Karena sejarahnya kuat Oke Jadi dulunya Beliau tuh yang namanya Kampasing tuh pake sepeda Ngampas pake sepeda? Itu cerita dari Api Atto sendiri Oke Jadi gini Bener-bener ini nyambung banget? Itu jarang ada yang tau ombolan Oh gitu? Jarang ada yang tau Berarti yang tau di podcast ini ya? Cuman mungkin kayaknya ya ini Oke Jadi sejarah kuat Kenapa itu Api Atto tuh tidak Tidak lepas dari sepeda Oke Ternyata iu Oke Kang Asep Jadi kita sambil ngobrol Tadi menikmati Dodol Garut Ya kan Kemudian Kita tau-tau kita ngobrol sepeda Kenapa? Karena Sengaja nih Jadi saya datengin Kang Asep Telepon Kita janjian Kita mau podcast Kita mau ngobrolin tentang sepeda Ya kan? Karena Kang Asep pengalamannya sudah Mendunia nih Ya enggak Oke Dan ini Ternyata ada cerita Ada cerita Dodol Garut dan sepeda Bener banget Oke Eh Kita harus apa dulu? Harus apa dulu? Karena kita ini Halo Podcast ya Jadi nyapanya Morning Good Oke siap Tapi harus bareng Siap ya Satu Dua Tiga Morning Good Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Brotherku Selamat pagi Selamat hari yang cerah Salam olahraga Yes Karena di depan kita Ada seorang Olahragawan Kalau di olahragawan atau goeser ya? Ya Kita Pencipta goes aja ya Jadi pencipta goes dan pencinta wanita Mungkin Itu bener banget Oke Karena kita gak mungkin mencintai laki-laki ya Oke 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 brotherku Jadi Kang Asep ini Legend di Garut Bahkan Beliau ini Sudah keliling Indonesia Tahun berapa? Kalau kita dibilang Legend belum ya Kalau saya udah bilang legend dong Kita yang pertama Tahun 2016 Kita udah ke Indonesia bagian timur ya Oke Dari mulai NTT Flores Sumbawa Lombok Bali Sampai ke Garut Haa Tour kedua Itu dari Valu Tanah Toro aja Sampai ke Pantai Losari Makassar Finis di Rotterdam Benteng Rotterdam Haa Lanjut lagi Ketiga Itu Dari Jembatan Syromadu Kita Tour religi Jadi Jangan bersepeda Ya mungkin Kesan orang Tanda kutip Main melulu Kita jarah dulu Ke Walisongo juga Oh jarah Yang dibilangin Tour religi Sembilan Walisongo Yaitu dari Sunan Sunan Ampel Sampai ke Sunan Gunung Jati Di Serbon Wiss Keren banget itu Berarti usia berapa itu Waktu itu Ya kalau kemarin-kemarin Di usia 57 ya Kalau sekarang Sekarang 60 ya 60 60 sekarang Tapi lamun balap lari Jembolan Ewe Ya enggak lah Cuma karena kebiasaan mungkin Oke kebiasaan ya Itu emang Hobi Apa gimana tuh Ke sepeda itu Bisa dibilang hobi Ya karena sebetulnya Kita cinta Apa ya Melestarikan Dengan alam ya Dari Pertamanya saya tuh Ingin gitu Bahwa Ini orang tuh Lebih banyak Berpake sepeda Daripada yang lain Karena Dengan bersepeda itu Kita tuh Betul-betul Membirukan langit Oke Menghindari Polusi Enggak ada dong Ya Betul Dari kecintaan Dengan alam itu sendiri Ya kami Bersepeda Tapi dari kecil Sukanya Dari Dari kecil banget Kalau bercerita Oh berarti pas lahir Langsung suka sepeda Karena kecil banget Sampai akhirnya Waktu belajar Kita tuh ngerem Itu ditabrakin Ke pohon pisang Itu kalau gak salah Waktu kelas 2 SD Enggak langsung Pas tabrak pohon pisang Langsung salam dari binjai Gitu enggak Langsung tabrakin gitu ya Tabrakin itu Ingat saya waktu itu Mantu kelas 2 SD Itu Oke Kita nakdanya Ya gak tau Ngerem dia yang gimana Ya kepen berhenti Udah tabrakin sama pohon pisang Tapi bayi beranjak dewasa Eh Terus sepeda Berarti Sering ikut Lomba Kayak gitu Kayaknya kalau lomba Enggak pernah ya Di dasarnya mungkin Sering kita ikut Tur Pamengpek lah Jadi hobi itu saja ya Dari Samalah Seperti teman-teman Yang lain Karena kebetulan Kita ada waktu Kita ada dukungan Dari keluarga yaitu kita akhirnya menyukai sepeda ya sepeda jadi kalau kalau denger Asep Akung udah sepeda ya boleh dikatakan itu ini nih untuk untuk Garut kayaknya seperti itulah seperti itu oh enggak saya pas keluar Garut udah terkenal juga nih Asep Akung sepeda 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 oh berarti ini bener-bener pemain sepeda banget gitu ya nah sorry Asep Akung sendiri itu dari nama komunitas ya sebetulnya itu gara-garanya sih mungkin dari SMP juga ya kita kan kalau di Sunda nama Asep pasaran betul kebetulan kita rada jangkung oh oh iya Akung jangkung oke dari itu kirain aku dia-janya dihilangin jadi aku oke kalau Jawa kan dorokakung ya hampir seperti itu oke siap-siap siap-siap nah terus gini eh menurut Kang Asep sendiri Garut bercerita tentang sepeda itu dari masa ke masa seperti apa sih kalau saya melihat ya mungkin ini di tahun-tahun di 2020-an itu sangat luar biasa sih karena kan kalau dulu kita hanya mengenal sepeda tuh toh aja gitu ya satu sepeda sekarang udah ada sepeda gunung ya ada gunung ada street ada banyak-banyak ya bahkan ada banyak gitu dari kalau dulu kita mengenal sepeda pasti sepeda banget untung aja beca nggak dibilang ini kan digayu sama kan dari mulai downhill segala macam tapi Garut rame dulu rame banget gitu kan sekarang sorry kenapa enggak terlalu kedengar ya ini kayaknya api atonya enggak ini ya ini kebetulan api atau ini lagi-lagi kayaknya lagi agak sedikit sembunyi bukan dia sekarang ke Harley Davidson tuh jadi sepedanya lupa ya tapi mudah-mudahan enggak lupa enggak lupa pih lupa enggak kayak sepeda pih beliau tuh sangat-sangat-sangat mencintai sepeda oke saya tahu sangat mencintai sangat mencintai sepeda dan termasuk keberangkatan saya dari 0 km Sabang ini menuju Monas termasuk Bilou sangat mencintai sepeda sebentar kenapa barusan ada bilang bahwa dari 0 km ke Bonas emang mau ini lagi ya ini Om ambulan ya mudah-mudahan ini sebetulnya yang sangat lepet sekali ini Rabu saya memang keberangkatan Rabu ini Rabu besok berangkat jadi mau keliling lagi Insya Allah Oke ini kita harus ngobrol nih tapi sebelum ngobrol saya berdosa dong Kenapa coba ini ini dudannya dari tadi dipegang saja ya abiskan kalau terdapat satu ngobrol terus nggak enak jadi abisin dulu lakit kita kita lanjutin ngobrolnya ya benar ya bentar-bentar saya beli dosa loh ya jadi dobranya nggak bisa habis Pak siap-siap-siap-siap oke enak banget ya jadi Kalo ngobrol ditemani sama sama dodol, sama ente, sama kopi. Luar biasa. Ada satu kelebihan omongan, yang pastinya dodol ini, ini sebetulnya membantu buat saya, selama saya touring itu, itu salah satu pertama saya pakai dodol. Oh gitu? Iya. Ini bukan iklan loh ya? Benar. Eh, keren sih. Kita nggak apa ya, kebetulan ini apa ya, atau setiap saya touring, pasti bilang sangat men-support. Oke. Tadi bilang 0 km ke Jakarta, mau ke Jakarta kan? Kemudian tadi Apijito support. Emang untuk hari Rabu ini, untuk keliling mulai startnya itu, ada sponsornya nggak? Nah, gini ya. Kalau dibilang sponsor, kayaknya tidak ya. Tapi sifatnya partisipisan. Contoh gini lah, kayak Apijito, selalu memberikan jersey. Oke. Tuh, selalu dalam keberangkatan tuh, selalu memberikan jersey, dari setiap touring tuh, pasti beliau memberikan jersey. Oke. Spesial ya? Spesial itu. Walaupun di touring ini, ya ada juga yang berpartisipasi ya, kayak Almas Duki juga ngasih gitu. Oke. Teman-teman ya ada yang ngasih kayak apa, dari Indah Salon, Sablon juga Indah Salon. Almas Duki Boarding School? Iya. Oi, Pak Haji Arief. Pak Haji Arief. Keren. Udah ganteng, support om Kang Asep, keren ini Almas Duki nih ya. Tapi yang luar biasa, ya emang Apihato luar biasa. Setiap keberangkatan tuh, pastilah membakali baik dodol dalam perjalanannya tuh, supportnya luar biasa. Oke. 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 Mungkin kita bisa sharing ya ke teman-teman, karena mungkin, aduh, ini keliling, kita udah bilang bisa keliling Indonesia nih, jarak jauh gitu ya. Sorry dengan usia yang segini gitu kan. Emang, eh, yang harus disiapin apa sih sebenernya? Eh, om bulan ya kalau berbicara disiapin mungkin yang paling fondasi yang sangat luar biasa itu sebetulnya hati kita sendiri ya. Hmm. Bagaimana kita bisa menjaga emosi, bagaimana ya kita dalam keadaan semuanya sabar ya. Karena kita mau tidak mau akan hidup di alam. Oke. Kita akan hidup di alam. Saya boleh dikatakan touring ini tuh kita belajar hidup dengan alam. Yes. Karena kan tidak semua orang punya uang. Hmm. Bisa melakukannya. Tapi kan memang touring harus pakai uang dong. Iya. Eh, tapi tidak menjadi segalanya mungkin. Oke, oke. Jadi punya uang juga? Belum tentu. Belum tentu. Terus dia punya stamina yang pit juga? Belum tentu. Oh gitu? Kembalinya. Pikir saya, oh iya ya. Niat. Niat, niat. Iya. Oke. Jadi selain kekuatan fisik itu udah menjadi jaminan ya. Itu sebetulnya fondasi orang touring pasti udah harus siap dengan fisiknya dulu gitu ya. Tapi tidak mutlak harus dengan fisik sebetulnya. Ya mungkin saya aja yang usianya udah dimakan. Oke. Mau tidak mau ya. Tapi kita dibikin sesuatu lah. Bikin nyaman aja lah. Emang punya ini nggak punya slogan gitu atau apa untuk penyemangat gitu? Apa sih untuk menyemangat itu? Ya kalau bilang penyamat ya ini dorongan keluarga ya. Terutama golongan keluarga. Oke. Keluarga juga mendukung? Sampai kan yang bikinin bandera merah putih aja istri saya om. Wiss! Keren! Nah itu, iya iya. Itu motivasi itu. Motivasi ya? Kadang orang gini loh. Ada orang-orang gunung ya. Maksudnya anak-anak sepeda gunung tuh. Jadi berangkat itu, muka pintu, tutup gitu ya, sembunyi-sembunyiin. Nanti pas pulang nyuci. Dan itu malah jadi apa, jadi trouble tuh, masalah di keluarganya. Ya. Nah ini tipsnya untuk orang-orang penghobi sepeda itu kan, supaya tidak dimarahin sama istri itu seperti apa nih? Karena kan Kang Asep sendiri malah didukung. Ya ini, ya itu ya mungkin kita sebagai kepala keluarga bagaimana ya gitu, memberikan paham atau pengertian terhadap keluarga om. Ya itu emang tidak mudah ya, kalau saya sendiri dengan keluarga tidak ada yang ditutupi. Bahkan ya ini cerita, kita tiket aja yang ngebeliin anak. Jadi anak-anak tuh memberikan saham. Pak ini, istri ngejahitin, bikinin bandera. Gila ya, hebat ini kamu, cewek-cewek ini harus gitu ya. Jadi kalau punya suami hobi, naik motor ke gunung, sepedahan, beliin. Dari pada, eh ini untungnya loh, jadi kalau sepeda itu beda sama motor kan, beda banget kan. Jadi kalau hobi motor di jalan itu bisa ngebonceng cewek ya, kalau sepeda bisa bonceng gak? Enggak. Berat kenalanya. Dan kalau ditanya persiapan, umbolan ya ini sangat luar biasa ya. A sampai Z, mau tidak mau kita harus bawa. Dari mulai obat-obatan. Oke. Kunci-kunci. Di perlengkapan yang biasanya kita ada trouble di jalan, misalnya kempes ban itu kita bawa juga bawaan dan ban dalam gitu. Salin aja kita minimal itu, ya 7 pasang dalam satu minggu kita harus siapin. Berat dong? Ya kalau dibilang berat. Atau bajunya pakai plastik aja? Emang. Ya biar udah dipakai ganti. Jadi ini om, pada dasarnya ya emang kalau berat itu ya udah risiko ya. Ya emang kita pastilah berat gitu. Tapi ya untuk memudahkan kita di perjalanan sebetulnya. Ya. Kalau kita hanya seperti itu aja kan, ya kita jaga-jaga aja kan. Jadi kita pergi itu udah dipersiapkan semuanya. Dari mulai kerusakan, mungkin pakaian. Cara packingnya gitu ya. Cara packing aja itu luar biasa. Kadang-kadang kalau kita nggak di catat, itu bisa lupa. Di mana selana, di mana jersey. Oh gitu ya. Itu harus di catat. Di sebelah di mana kita nyimpennya? Sebelah kiri atau sebelah kanan? Wih segitu. Di tas depan atau di tas belakang? Oke. Ya karena kan kita kalau lupa, itu bisa semua dibongkar dong. Dibongkar dong? Dibongkar kami itu. Nah jadi itu ada tip-tip sendiri. Berarti digambarin aja ya? Jadi kita, misalnya tas sebelah kiri ini khusus selana. Tas sebelah kanan kita khusus jersey. Misalnya ubat-ubatan ditaruhnya di tas sama kunci-kunci di tas yang delapan. Oke. Ini dibelakang juga kan kita ada tiga tas ya. Nah ini yang di atasnya mungkin, ini boleh dikatakan makanan. Misalnya. Jadi kita udah tau kalau kita nyari makanan, adanya di tas ini. Eh, Kang Kasep coba ceritain nih. Siap. Dari mulai start gitu ya. Terus start, kemudian kita di jalan, kemudian tidur dimana, persiapan apa aja. Ini bisa diceritain gak dari awal? Oh ya. Istilahnya kita terbang dulu ya. Oke. Ini kayak hari kami saya terbang ke Aceh. Oke. Misalnya dari Aceh, kita langsung merangkai sepeda. Karena kan sepeda di Pek ya. Di bongkar? Di bongkar ya. Jadi itu. Saya pikir gini. Biasanya kita di bandara tuh beres-beres. Iya, iya, iya. Nah setelah selesai mungkin ya kita menuju ke Sabang. Karena kan dari Aceh ke Sabang beda pulau lagi ya. Karena ada di Pulau W. Nah dari situ, ya kita Bismillah. Oke. Walaupun tidak ada melepas minimal ada otorita yang dari sana. Hmm. Ya kita berjalan sambil menikmati destinasi yang ada di sana. Iya. Itu pastinya itu. Betul lah. Itulah yang mahal ya. Ya itu yang mahal. Ya kita jangan lewatan kelebihan-kelebihan dari satu kepulauan. Dan itu bisa dijadikan masuk-masukan buat Garut sendiri sih sebetulnya. Oh. Itu dibanding lah. Seperti itu. Seperti itu kan. Kita langsung, kita malahan bukan dari satu kabupaten ya. Ada berapa provinsi yang kita lalu. Iya betul. Betul. Kan di Aceh sendiri banyak wisata. Ya gitu. Tapi yang jelasnya selama dalam perjalanan tuh. Kita pastinya istirahat total tuh setelah antara jam 4 jam 5 Om. Dalam satu hari? Ya. Setiap hari kita berangkat misalnya pagi setelah sholat subuh ya. Oke jam 5 lah. Ya jam 5 lah kita sekalian nyari sarapan. Jalan. Mungkin ada kuliner kita bisa berhenti dulu menikmati ya. Nah baru kita makan yang benernya makan padatnya itu jam 12 sekalian sholat lohor itu. Oke. Biasanya kita tarik yang asal ditarik ke lohor atau yang lohor ke asal. Ya iya iya. Itu pastinya gitu. Nah udah gitu posisi. Jangan lupa sholat ya ibadah ya. Wah itu mah jelasin. Wajib lah oke. Terus? Kita gak bisa akan berangkat kalau tidak mengerjakan itu kayaknya. Setuju bener bener bener. Bagus keren keren banget. Oke kita jalan. Ya jalan. Dalam posisi setar jam 4 sore jam 5. Kita udah mencari tempat buat istirahat. Sorry nih. Nih kalau seandainya udah cek. Oh ini di kota nih enak dong cari-cari hotel. Nah kalau di hutan ya bisa saja kan. Itu yang perlu kita pelajari. Itu yang perlu kita pahami. Kita kedepannya misalnya kita udah jam 3 nih. Oke. Kira-kira kita kalau mau sampai 1 jam tuh dalam konosnya apa. Tapi kalau sekiranya kita akan melewati hutan. Kita break. Break aja. Daripada kita mengambil resiko. Tanyain ke si Google Map ya. Iya. Nah ini ada cerita lagi. Gimana tuh? Jangan suka sekali kalau touring pakai Google Map. Google Map? Jangan. Oh gitu. Saya pernah. Saya pernah nyari rumah malah jadi kemakam. Kayak gitu ya. Ya jadi banyak kejadian. Termasuk saya waktu touring to Sulawesi menggunakan Google Map. Tadinya ingin menghindari Komplek Poso. Oke. Jutup kita masuk ke daerah Komplek. Daerah Perang? Iya. Di Panah dong. Ya Alhamdulillah kontennya Om Bolan. Ya kita. Kita selamat ya. Karena mungkin dari niat. Itu kita baru keluar dari Danau Poso tuh jam 12 malam tuh. Alah? 12 malam? Kita terjebak di daerah Komplek. Jadi. Dengar dong. Jadi. Ya kalau bunyi-bunyi itu enggak. Enggak ya. Cuma kita memasuki daerah Komplek. Yih. Ngeri. Jadi. Ya buat saya tuh. Pengalaman yang berat. Pengalaman memakai. Enggak mau pakai Google tuh gara-gara di situ. Oke. Ceritanya. Bukan enggak boleh ya pengalaman. Tapi kan kita nanti pakai apa dong? Bawa map sendiri. Kita. Istilahnya tuh. Bawa. Semacam. Satetan. Jadi kita dari kota ini. Harus ke kota ini. Harus ke kota ini. Kita udah. Udah. Udah tersusun lah. Semuanya udah. Oke. Jadi kita enggak akan. Misalnya kalau kita dari Garut ke Wanaraja. Enggak mungkin kita ke Bayombong. Oh bener-bener. Bener-bener. Karena udah tersata. Tapi mungkin kalau punya temen di Bayombong. Yang cewek. Ke Bayombong dulu dong. Ya enggak. Gak ada. Gak ada cewek. Oh enggak ada ya. Oke. Oke. Seru banget. Nah terus gini. Ini buat pengalaman buat temen-temen. Itu peralatan udah disiapin. Bla 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 ya. Iya. Sekarang fisik. Apa yang harus diminum kah? Apakah harus dijaga kah? Apa itu? Yang jelas gini ya. Kalau untuk kesehatan. Yang jelas. Saya sendiri pasti setiap halem menggunakan vitamin ya. Itu tetap kita mau makan vitamin. Karena pasokan yang kita makan sehari-hari. Itu belum tentu sesuai ya. Karena kan kita masuk ke daerah. Yang kita baru kenal. Ya. Jelas ya. Apakah dingin? Panas? Ya. Dari rasa makanan juga kan. Nah itu belum tentu gitu ya. Tapi yang jelas. Kita diusahakan makan makanan yang bersih aja. Ada umulan. Jadi konteknya kita di makanan tidak terlalu berlebihan. Yang penting kita perlu terisi. Oke. Dan terutamanya saya mungkin kebiasaan ya. Itu yang menjadi. Ya bukan kuat ya. Menjadi nyaman bersepeda itu karena kebiasaan. Ya. Itu mungkin. Oke. Kalau yang menurut saya. Yes. Yes. Kang Aset. Selamat berjuang. Siap. Siap. Ya. Semoga ini apa. Di perjalanan lancar. Amin. Amin. Kita ngobrol ini hanya untuk sharing. Buat teman-teman. Ya. Bukan berarti kita. Kang Aset. Saya bilang. Ah saya mah ini pengalaman nih ya. Bukan. Jadi. Karena Kang Aset pernah keliling. Indonesia. Sebelumnya beberapa. Sebelumnya beberapa ya. Nah. Dan. Besok mau. Rabu ini. Mau go lagi. Semoga banyak sponsor. Amin. Amin. Semoga sehat gitu ya. Amin. Dan. Ini obrolan ini. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman. Ya. Anak baik. Karena di Bolan Film ini. Punya channel anak baik. Dan ini juga. Diantar aja ya. Termasuk. Apa. Bolan Entertainment. Bolan Entertainment. Bolan Entertainment juga kan. Banyak mendukung ya. Terima kasih. Di. 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 Mudah-mudahan ini kedengar sama. Ape Atto. Ape Atto. Terus sama Pak Wakil Bupati. Atau sama Pak Bupati sendiri loh. Ini bawa-bawa nama Garut loh gitu ya. Bener. Insya Allah. Atau. Paji Sakur. Tony. Ya enggak. Jadi. Mudah-mudahan ini. Podcast ini didengar. Apa. Mungkin jadi inspirasi. Eh. Kang Asep. Nitip nih. Oleh-oleh di Garut nih. Sembarin di situ. Oke. Amin. 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 Tetap, mudah-mudahan pengalaman ini tuh sangat bermanfaat ya. Terutama ini buat cucu-cucu. Jadi untuk menjaga kebugaran tuh seperti apa. Oke. Kok sana kakeknya bisa. Iya, bener-bener. Masih dalam usia seperti itu, misalkan kita masih bisa goes om. Itu terutama. Karena emang bisa dibayangin ini kan dari Cabang, Aceh, Medan, Padang, Palembang. Yes. Bandar Lampung, Tugumonas, Jakarta. 8 loh. Mungkin ini pulang ke Garut juga di goes lagi. Di goes lagi. Kalau habis omkos. Enggalah tinggal ngelepon ke Pak Bupati atau Pak Wakil lah banyak uangnya. Siap, siap. Jadi Garut membawa nama Harum Garut. Oke. Masih terima kasih ya obrolannya. Sama, sama, sama om. Semoga sehat. Amin. 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 Amin.